hai gengs, banyak hal di sekitar kita yang jarang kita tahu gimana benda tersebut dibuat nah berikut ini kita coba jelaskan gimana benda-benda di sekitar kita dibuat penasaran seperti apa? yuk simak lihat pagar yang satu ini nih gengs pagar dengan duri tajam dan keamanan super ketat ini bukan pagar biasa melainkan pagar dari pabrik pembuatan uang yaps, pabrik ini membuat uang kertas euro dan semua bermula dari pasta ini nih gengs ini adalah serat kapas panas yang digunakan sebagai dasar pembuatan uang selain itu untuk keamanan tentu saja diperlukan benang pengaman serta tanda air pada uang agar sulit untuk dipalsukan dan itu dibuat dengan mengubah ketebalan kertas baru setelah itu masuk ke tahap pencetakan nih gengs dimana uang dicetak di kedua sisi secara bersamaan dan tentu saja dengan kecepatan tinggi tahap selanjutnya uang kemudian diberikan sentuhan tinta yang mengandung pigment khusus yang akan membuatnya berkilau di tahap ini uang dicetak menggunakan teknik intaglio printing yang menggunakan plat yang sudah didesain khusus sebelumnya seperti gambar palawan, pemandangan, atau gambar objek lain dalam uang dan yang terakhir uang kemudian diberi nomor seri dicek kualitasnya hingga akhirnya dipotong sesuai ukuran Salah satu berikutnya bahan makanan termahal di dunia adalah kaviar nih gengs kaviar sendiri merupakan telur ikan dari Sturgeon salah satu perusahaan yang memproduksi kaviar adalah Royal Belgian yang sudah membudidayakan ikan Sturgeon sejak 1990 perusahaan ini bahkan mengembangkan pakan khusus untuk ikan mereka jadi nih gengs ketika ikan sudah dewasa dan siap bertelur ikan ini akan dipindahkan dari danau alami ke tempat produksi yang letaknya berdekatan uniknya satu ikan Sturgeon mampu menghasilkan 800 ribu hingga 3 juta butir sekali bertelur telur ini kemudian dicuci bersih dan dipilas secara hati-hati agar tidak rusak barulah kaviar melalui proses pengasinan dan dikemas nah untuk harga kaviar sendiri perkalengnya dibanderol dengan harga jutaan rupiah tergantung ukuran serta kualitasnya nih gengs yang kamu lihat ini bukanlah pabrik garmen nih gengs namun ini adalah lini produksi jog mobil porsche dimana mereka sedang menyiapkan produksi untuk mobil porsche seri 911 turbo eksklusif mau tau harganya berapa? yaps mobil ini dibanderol dengan harga 3,4 miliar dan hanya diproduksi 500 unit saja nah yang membuat mobil ini mahal tentu saja karena sebagian proses produksinya dilakukan secara manual dan penggunaan robot dalam produksi sangat diminimalisir nah untuk proses pembuatan jognya robot hanya digunakan untuk memotong bahan agar akurat selebihnya operator secara manual menjahit jog mobil ini nih gengs mereka bahkan menggunakan benang emas sebagai aksen dalam jog mobil tersebut gak cuman itu pekerja juga bertugas merakit kursi tersebut lengkap dengan memposisikan kabel elektronik di dalamnya dengan sempurna bahkan proses menghaluskan setiap lipatan kulit jog meski begitu namun di tahap pengencetan mereka menggunakan alat canggih nih gengs dimulai dari memberi lapisan dasar pada roda barulah kemudian ditaruh di bawah laser dengan teknologi khusus yang akan merubah cat menjadi kuning emas alat porcel dan tentu saja ini dilakukan satu persatu nih gengs nah untuk pengencetan bodi tetap menggunakan robot nih gengs namun perakitahannya dilakukan secara manual selamat menikmati selamat menikmati dalam beberapa olahan makanan restoran filet ikan sudah biasa dijadikan sebagai salah satu bahannya dan beginilah produksi filet ikan di jerman ikan beku yang masih segar dimasukkan ke dalam dan ditata dalam konveyor yang secara otomatis akan memotong kepala ikan ikan-ikan ini kemudian akan masuk lagi ke mesinnya secara otomatis membuang tolang ekor dan sirip serta mengubahnya menjadi potongan daging dan juga membuang bagian yang tidak diperlukan meski begitu daging ikan masih harus dicek secara manual untuk membuatnya menjadi potongan yang sempurna barulah daging ikan berjalan melewati alat ajaib ini yang akan membuang semua duri-duri kecil yang tersisa hingga akhirnya ikan diwilas dan masuk ke pengepakan nah sementara itu nih genks ikan-ikan kecil yang tidak bisa digunakan dikirimkan ke perusahaan max in india untuk diproses menjadi pakan ternak gak cuman ikan, sirip dan tulang ikan juga dihancurkan di pabrik ini untuk kemudian dijadikan pupuk buat kamu pecinta olahraga tenis mungkin belum tahu kenapa harga raket tenis bisa sangat mahal for your info nih genks harga raket tenis your next harganya di kisaran belasan juta sampai puluhan juta rupiah nah lembadan ini adalah grafit yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan raket yonex dengan campuran resin khusus lembadan ini dibentuk menjadi kerangka raket yang sangat ringan namun juga sangat kuat setelah beberapa lapisan dijadikan satu dan dibentuk lubang-lubang untuk senar kemudian ditambahkan selanjutnya raket yang sudah diberi lubang kemudian dicek oleh robot proses yang rumit serta jaminan kualitas yang gak main-main inilah yang jadi alasan raket ini dipilih oleh para atlet tenis kelas dunia bahkan nih genks seorang pekerja membutuhkan pelatihan setidaknya 6 bulan hanya untuk mendekorasi raket kalau tadi ada raketnya sekarang kita beralih ke bola tenisnya nih genks nah benda yang kamu lihat ini bukanlah permain nih genks melainkan karet sebagai bahan dasar pembuatan bola tenis selanjutnya karet-karet ini akan dimasukkan ke mesin hidrolik press yang mengubahnya menjadi bentuk setengah bola barulah kemudian lapisan lem khusus ditambahkan untuk menyatukan bola tersebut dan terakhir bola kemudian ditambahkan lapisan luar secara otomatis dan bola tenis pun siap di packing meski kelihatan sepele ternyata proses pembuatan palu juga gak mudah nih genks perusahaan asal italia osca menunjukkan bagaimana proses produksi mereka yang terbilang canggih dimulai dengan menempah baja untuk kepala palu para pekerja cukup memindahkan potongan baja panas ke dalam mesin dan proses penempaan dilakukan secara otomatis oleh robot selanjutnya kepala palu yang sudah jadi dipoles dan dibentuk oleh robot baru setelah semua selesai kepala dan gagang palu disatukan serta diberi kode produksi yang juga serba otomatis nah yang terakhir palu masuk ke produksi air dimana palu akan diberikan merek di bagian gagang dan kepalanya menggunakan laser nah itu tadi proses produksi benda-benda di sekitar kita terima kasih sudah menonton video kita jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita